selamat menikmati 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 Tapi ini gak aku suruh bobok lagi gitu ya Aku gendong aja sambil ngeliat kucing tetangga depan Nah ini aku mau masuk lagi ke kamar Karena aku tuh mau matiin lampunya Tapi aku gak nidurin si anak aku lagi ya teman-teman Aku mau buka jendela dan mau beresin kamar Selanjutnya teman-teman Ini aku mau rapihin dulu ya belanjaan-belanjaan aku yang kemarin aku beli Nah sebelumnya ini aku mau masukin dulu susunya anak aku ke dalam wadah seperti biasa ya Biar enak gitu ya ngambilnya Terus aku juga mau beresin itu belanjaan yang semalam aku beli di Alphamart Ini juga ada sampah-sampah minuman numpuk disini ya Ini mau aku buang-buangin dulu Nah setelah itu aku itu mau ngisi air dulu Karena tadi aku udah masak air ya teman-teman Ini mau aku isi di teko Ini tekonya habis aku cuci Seperti biasa kalau misalkan masak air yang panas bangetnya itu yang waktu dibaru Waktu baru dimatiin kompornya langsung aku masukin ke dalam termos Nah sisanya yang udah agak dingin ini aku masukin ke dalam teko-teko aku Nah untuk masak nasi gitu Kalau misalkan mau buat minuman kayak teh gitu Aku pake yang panas Tapi kalau yang kayak gini tuh untuk masak-masak sayur Ataupun masak nasi Ini aku lagi ngerebus telor ya Telor ini untuk anak aku ya Seperti biasa dia tuh suka sama telor rebus Dan ini aku lagi mau buka dulu yakulnya Karena anak aku tuh minta gitu Dia mau katanya acam Adonai 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 Oke teman-teman ini kegiatan selanjutnya Ada suami aku yang lagi bantuin Nyapu di samping Ya seperti biasa ya kita itu di rumah bagi-bagi tugas Gitu gak semuanya aku yang pegang Karena kalau aku yang pegang Semuanya itu bener-bener gak kepegang Karena aku itu repot gitu ya teman-teman Nah sekarang aku mau beresin dulu Ini belanjaannya teman-teman Karena kemarin waktu habis beli belanjaan ini Aku taruh aja disini gitu Belum aku beresin Karena udah malem kan yaudah aku taruh aja Nah paginya baru aku mau beresin Dan ini ya ada beras, rinsau, segala macem Pokoknya ini aku mau tata-tata di tempatnya masing-masing Nah selanjutnya ini yang sabun-sabunan Di bagian bawah ya teman-teman Ini juga ada pewangi yang cair Nah kalau pewangi ini aku tuh suka pakenya yang saset Karena kalau pake yang gede gitu Pas nuang itu suka kebanyakan gitu ya Jadi cepet abisnya Kalau misalkan yang saset ini terkontrol Pokoknya kalau misalkan pake yang kemasan gede gitu Pas nuang itu blup gitu kan Langsung banyak banget gitu ke tuangnya Untuk perbumbuan aku Aku sementara taruh disini ya teman-teman Belum ada tempat khususnya gitu Untuk ngerapihin si bumbu-bumbu ini Jadi aku jadiin satu dulu disini Oke selanjutnya aku lagi buka kulkas Aku lagi mau ambil-ambil sayur-sayur yang bakal aku masak gitu ya teman-teman Sekalian aku juga mau kupas buah untuk anak aku Nah di freezer ini aku udah setok bumbu dasar putih dan juga bumbu dasar merah ya teman-teman Biar kalau misalkan mau masak itu praktis gitu Nah ini tuh cabai yang di blender gitu Tapi udah pake terasi gitu Jadi tinggal digoreng aja ditumis Udah jadi sambal goreng Oke deh teman-teman Jadi aku mau kupas melon ya Ini tuh ada sisa sedikit melonnya Kemarin udah aku buat jus gitu Jadi ini sisanya mau dimakan biasa aja Nah anak aku ini juga doyan ya sama melon Aku pun juga senang Suami aku juga senang Nah kalau misalkan kayak beli buah-buah yang kayak gini tuh cepet banget abisnya ya Kecuali buah pepaya gitu Itu lama banget abisnya Sampai jumpa Selesai kupas melon Ini langsung aku buang ya Sampahnya atau kulitnya Nah ini melonnya udah selesai deh Oke teman-teman Aku mau lanjut masak dulu Nah ini yang pertama Aku mau masak sayur asem Nah ini udah aku potong-potong kecil gitu ya Tinggal dicuci aja Sama dipotong lagi nih kol-kolnya gitu Yang belum dipotong Tapi yang lainnya itu udah dipotong-potong Apa sih maksudnya Udah dipotong lagi dipotong-potong Nah ini aku lagi cuci bersih Untuk saringan sayurnya Ini aku beli dengan harga Rp22.000 aja Kalian yang mau juga bisa cek aja ya linknya di description box aku Dan juga selain warna coklat muda gini Atau warna nude atau warna pink Gak tau lah ya ini warna apa Yang jelas ini tuh warnanya kalem gitu Ada warna lain Kayak misalkan warna biru Terus warna abu-abu Dan juga warna putih Keranjang sayur ini bisa ditarik gitu ya teman-teman Jadi bisa dipanjangin dan juga bisa dipendekin Kalau kalian mau sangkutin di sink Ya tinggal dipanjangin aja Tapi kalau misalkan mau digantung Ya tinggal dipendekin aja Dan ini sayur asemnya Aku lagi potong-potong dulu ya Kolnya sama sawinya Aku potong kecil-kecil gini Kalau untuk jagungnya itu juga udah terpotong ya teman-teman Tinggal si sawinya aja Tapi ini kemarin itu terongnya aku buang deh Karena kayaknya tuh busuk Sayur asemnya ini tumben banget ya Dapet cabai hijau kayak gini teman-teman Biasanya sayur asem di tempat aku itu Nggak dapet cabai hijau gede kayak gini Nah sekarang aku udah mulai mau masak nih Nah aku itu lagi pake panci Bolde yang super pan ya Yang 24 cm Nah untuk linknya juga udah ada semuanya Di description box aku Pokoknya semua barang-barang dapur aku ini Rata-rata belinya di Shopee Dan linknya udah aku taruh semua Di description box Oke selanjutnya Untuk temen si sayur asem ini Aku mau bikin tahu goreng ya Aku gorengnya itu pake tepung serba guna Biar crispy gitu Dan tahunya ini tuh kan gede Jadi aku bagi 4 gitu Yang pertama aku belah tengah Biar agak tipis ya Biar kalau misalkan digoreng itu garing Yang kedua aku bikin segitiga kayak gini Oke deh temen-temen Ini lanjut ya Aku mau masak dulu Udah aku cemplungin ini si cabainya Terus si jagung sama pokoknya Keras-keras aku cemplungin duluan Oh iya temen-temen aku mau ucapin terima kasih Buat kalian yang udah mengklik video aku ini Dan jangan lupa ya setelah ditonton Ditekan tombol like-nya Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya Biar kalau misalkan ada video baru Kalian gak ketinggalan gitu kan Dan gak lupa juga aku ucapin terima kasih banyak Untuk kalian yang baru bergabung nih Yang youtuber maupun bukan youtuber Yang gak pernah komen maupun komen terus Aku ucapin terima kasih banyak ya Kalian udah selalu menonton video-video Video-video aku yang sederhana kayak gini ya Tentang rutinitas aku sehari-hari kayak gini aja Semoga video aku yang sederhana ini Bisa bermanfaat gitu ya untuk kalian Pas kalian habis nonton gitu Kalian jadi semangat gitu Mau masak Terus kalian juga semangat Mau beres-beres Kalian juga jadi semangat gitu ya Pokoknya untuk food preparation Pokoknya semoga ada manfaatnya Kalau misalkan ada yang jelek-jelek Ada yang buruk-buruk ya dibuang aja Dan diambil yang positifnya Nah buat kalian yang selalu menonton video aku ini Ya pesan aku cuma satu aja Kalau komen itu yang positif-positif aja Yang membangun gitu Kasih saran, kasih kritik Gak apa-apa Asalkan kritik dan sarannya itu Gak yang pedes-pedes banget Dan gak menyakitkan hati orang gitu Pokoknya kita kan gak boleh ya Ngomong-ngomong yang menyakiti hati Atau yang membuat kita tersinggung Bukannya baperan ya teman-teman Tapi kan aku juga hanya manusia biasa Yang bisa ya bisa baper juga gitu kan Kalau misalkan di komen yang aneh-aneh Pokoknya komennya yang positif aja ya Yang penting jangan julid ya jadi manusia Karena bisa jadi yang kalian julidin Itu lebih galak dari kalian gitu kan Nah teman-teman yang terakhir Aku mau bersih-bersih meja makan dulu Gak kerasa masakan aku itu udah jadi ya Oke deh kalau kayak gitu Masakan aku sudah selesai Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton Bye-bye see you di next video Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih.